Pilihatin dengan banyaknya limbah pakaian terutama celana jeans membuat seorang warga kabupaten Majokoto Jawa Timur berkreasi membuat sepatu berbahan denim. Hasilnya dalam sebulan ia bisa mendapat omset 10 hingga 15 juta rupiah. Sementara di Mataram Nusa Tenggara Barat seorang warga juga panen cuan belasan juta rupiah per bulan dari usaha pencucian mobil. Mengandalkan pelayanan yang baik dan harga yang relatif murah membuat jasa cuci mobil ini laris. Tumpukan celana jeans ini bukan untuk dijual lagi atau dibuang. Di tangan Liana Nirawati, limbah jeans ini dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan sepatu. Ya, di outlet yang berada di desa Kepuhanyar, Kecamatan Mojohanyar, Kebupaten Majokoto Jawa Timur ini, Liana dan karyawannya memadukan sol sepatu dengan kain denim dari jeans bekas. Liana dan teman-temannya sesama pencinta lingkungan tak ingin limbah pakaian terbuang begitu saja. Gimana kalau kita ngelak limbah fashion, kerutama jeans, yang kami pikir itu bahannya masih kuat, kita bikin sesuatu. Karena kami berada di Mojokerto, Mojokerto sendiri terkenal dengan pengerajin sepatu. Nah, disitulah kita akhirnya mikir, oh iya kita bikin sepatu saja, pasti keren nih. Celana bekas yang sudah dicuci hingga keluar warna aslinya dipotong sesuai pola sepatu yang akan dibuat. Proses menjahit membutuhkan kemampuan khusus dan ketelatenan karena kain celana jeans tebal dan licik. Setelah dijahit, kain dipasangkan ke sol hingga menjadi sepatu siap pakai. Hasil karya Liana juga dipasarkan melalui media sosial dengan harga mulai Rp180.000 hingga Rp300.000 perpasang. Dalam sebulan, Liana bisa mendapatkan omset Rp10-15 juta.